Halo anak-anak, selamat pagi, Suki Hotu bertemu kembali dengan Mr. Retno. Pada pembelajaran kedua kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kecangkapan Pangeran Sidarta. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Anak-anak, dipersilahkan dulu dengan rapi, tangan yang beranjali, kita akan sama-sama membacakan doa. Sama, Sambuddha, Sambuddha, Tuhan Yang Maha Esa, terpucilah Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terpucilah para bodhisattva dan mahasattva. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik, sehingga menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Setelah kita berdoa, selanjutnya agar pikiran kita fokus saat mengikuti pelajaran, anak-anak dipersilahkan duduk dengan posisi yang nyaman. Kemudian kita akan sama-sama menyadari keluar masuknya nafas di dalam tubuh kita. Anak-anak boleh mengikuti perkataan mis di dalam hati. Aku tahu, nafas masuk, aku tahu, nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi selesai. Tujuan pembelajaran pada materi kedua ini, yaitu, setelah anak-anak membelajarinya, diharapkan, yang pertama, mengetahui ilmu pengetahuan yang dibelajari oleh Pangeran Sidarta Gutama. Yang kedua, mengetahui kecakapan Pangeran Sidarta Gutama. Serta yang ketiga, mencontoh kecakapan Pangeran Sidarta Gutama. Pangeran Sidarta merupakan anak yang berliang. Sama seperti anak-anak dan anak-anak. Pangeran Sidarta juga bersekolah menuntut ilmu seperti kalian. Pangeran Sidarta mulai bersekolah, yaitu, pada umur 7 tahun. Pangeran Sidarta bersekolah, tetapi beliau bersekolah tidak formal seperti anak-anak yang lainnya. Beliau bersekolah di dalam istana. Raja Sudodana sengaja mengundang guru terbaik untuk mengajari Pangeran Sidarta Gutama. Gurunya tersebut bernama Viswa Mitra. Beliau adalah ahli dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Semua ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Viswa Mitra telah diajarkan khusus untuk Pangeran Sidarta. Pada umur 7 tahun, Pangeran Sidarta telah mampu menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Apa saja kira-kira ilmu pengetahuan ya anak-anak? Ilmu pengetahuan yang dipelajari yaitu teknik perang, sejarah, bahasa dan sastra, ilmu hitung dan matematika, ilmu meramu obat, ilmu logika, ilmu pendidikan agama, dan kitab weda. Selain belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, Pangeran Sidarta juga belajar berbagai keterampilan. Hmm, apa ya keterampilannya itu? Yang pertama, yaitu keterampilan memanak. Pangeran Sidarta sangat ahli dalam memanak, tetapi beliau tidak menggunakan keahdiannya tersebut untuk menyakiti makhluk lain. Keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan berkuda atau menunggang kuda. Yang ketiga, yaitu keterampilan bermain pedang. Meskipun beliau sangat mahir dalam menggunakan pedang, tetapi Pangeran Sidarta tidak pernah menyakiti makhluk lain. Keterampilan yang selanjutnya, yaitu keterampilan bermeditasi. Nah, pada saat Pangeran Sidarta diajak oleh ayahnya Raja Sududana keperayaan membacak sawah, beliau sudah melakukan meditasi di bawah pohon jambu dan mencapai jana. Serta keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan mengamati keadaan. Wow, hebat sekali ya Pangeran Sidarta bisa belajar berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira aku bisa belajar enggak ya seperti Pangeran Sidarta? Nah, bagaimana ya cara Pangeran Sidarta belajar? Kok dia bisa menjadi pintar? Nah, anak-anak. Nah, anak-anak, kalian bisa tuh mencontoh cara belajar Pangeran Sidarta. Yang pertama, kalian harus belajar dengan cara mengamati. Yang kedua, setelah kalian mengamati, yang kedua kalian bisa belajar dengan cara bertanya. Jika kalian nih, misalkan gurunya sedang menjelaskan, kalian ada belum mengerti, mis. Nah, kalian bisa bertanya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Cara belajar yang ketiga, yaitu dengan cara menamar. Yaitu menggunakan logika kita. Yang keempat, yaitu kita belajar dengan cara berbagi. Jadi, misalkan nih, kalian anak-anak, kalian saat dijelasin oleh guru, kalian mengerti terlebih dahulu. Tetapi, teman di sebelah kalian belum mengerti. Nah, kalian boleh tuh berbagi. Pengetahuan dengan temannya sampai temannya memahami. Pangeran Sidarta memang termasuk anak yang cerdas dan pandai. Beliau selalu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Pangeran Sidarta, selain dia pintar, beliau juga memiliki sifat welas asi yang sangat besar kepada semua makhluk. Hal ini terlihat ketika Pangeran Sidarta saat sedang bermain di taman, Pangeran Sidarta melihat seekor angsa yang terpanah. Kemudian, Pangeran Sidarta dengan cekatan menolong angsa tersebut. Untuk kisah selanjutnya, anak-anak silahkan menyaksikan video berikut ini. Akan jadi apa anak ini? Tergantung bagaimana dia dibesahkan. Sidarta akan jadi raja yang berkasa. Sidarta pasti akan jadi raja berkasa. Wah, bagus. Iya, terus. Iya, terus. Iya, iya, bagus, bagus. Iya, terus. Ayo. Iya. 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 Ayo lagi. Sekolah Wiswamita Apapun yang kita pikirkan, tetap tidak ketemu jawabannya. Iya, kita sekarang berpapak. Iya, kita sekarang berpapak. Iya, iya, iya. Semoga Baginda sejahtera. Silakan guru. Dan hal yang kupercaya pada guru? Baginda tidak perlu khawatir. Pangeran Sidarta pasti akan menjadi raja yang berkasa. Pangeran Dewa Datta. Pangeran Dewa Datta Sidarta, tunggu. Oh, apa itu? Angsa ini terpanah. Akanku bawa pulang dan merawatnya. Berhenti. Angsa itu milikku. Aku yang memanahnya. Tidak. Tidak. Dia adalah milikku. Oh, iya. Kita lihat nanti. Sidarta, ingat baik-baik. Mulai sekarang, kita bermusuhan. Mengerti? Hmm. Pangeran Dewa Datta mengirim utusan untuk mengambil angsa. Tidak. Bukankah Pangeran Sidarta yang menyelamatkannya? Hmm. Orang yang memulukai makhluk lain, itu tidak punya hak. Dia adalah milik orang yang sudah menyelamatkannya. Beberapa tahun kemudian. Tiga Istana Tiga Istana ini kubangun khusus untukmu. Kau yang akan jadi raja. Oh, wow. Indah sekali. Terima kasih, ayah. Oke. Mari kita jajaki. Ayo. Tunggu aku, Nanda. Dengan hidup begini, tidak mungkin Sidarta mau jadi petapa. Asita salah. Salah besar. Ayo. Ayo semua. Sudah waktunya mencari pendamping untuk Pangeran. Anakku. Aku akan menggelar pernikahan besar-besaran untukmu. Terima kasih, ayah. Tapi ada satu syarat, ayah. Aku akan menikahi gadis yang aku pilih sendiri. Tidak ada yang berani menapaku. Putri, ya saudara bimba. Maaf, kita kehabisan bunga. Baik. Putri, terimalah cincin ini sebagai gantinya. Dewa Dara. Raja Supabuda. Apa isi surat itu, Baginda? Boleh saya tahu? Raja Sudodana mau melamar bimba untuk menikah dengan Sidarta. Jangan diterima. Kenapa jangan, Kak? Sudah tradisi kita bahwa pasangan putri-putri kita haruslah pria yang pintar dan tangkas. Sidarta kan tidak memiliki keduanya. Besok, bisakah pangeran Sidarta mengalahkan pangeran lainnya di pertandingan? Semoga Baginda bahagia saatnya pertandingan dimulai. Mari kita sambut lima pertanding kita. Pertama, pangeran Ananda, pangeran Dewa Data, pangeran Nanda, pangeran Danda Pani, dan pangeran Sidarta. Sekarang kita akan lihat, sehebat apakah musidata? Pangeran Ananda memandah dahulu dari jarak 2000-an. Lembakan yang hebat. Pangeran Dewa Data. Selanjutnya, pangeran Nanda. Mantap. Mantap. Hebat, hebat. Pangeran Danda Pani menembak dari jarak 8000-an. Wah, lihat itu, kuat, lurus, dan jauh. Hebat. Memanah terakhir, pangeran Sidarta. Pangeran Sidarta akan memanah dari jarak 10.000 buah. Wah, sejauh itu, apa bisa kena ya? Coba kita lihat. Sepertinya meleset. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Lihat di sana. Iya. Coba kau lihat. 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 Itu artinya dia kalah, kan? Kamu kalah, Sidarta. Kalau begitu, mari kita lihat sekarang. Di mana panahnya? Tadi ke arah sini. Kemana ya? Iya. Saking cepatnya sampai tidak terlihat. Pangeran Sidarta dari Kapilawatu. Manah dari 10.000 buah. Pangeran Sidarta dinyatakan layak untuk menikahi Putri Bimba. Itu tadi anak-anak video ketika pangeran Sidarta sedang bersekolah. Meskipun beliau menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi beliau tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kalian juga misharap meskipun nanti kalian sekarang sedang belajar dan nanti setelah besar kalian menjadi anak yang pandai, sukses, pintar. Misharap kalian semua tidak sombong ya. Kalian harus tetap meniru sifat baik, sifat luhur yang dimiliki oleh pangeran Sidarta. Anak-anak tidak terasa kegiatan pembelajaran kedua pada kesempatan kali ini sudah selesai. Mish pesan, meskipun kalian sekarang sedang pembelajaran jarak jauh di rumah, Misharap kalian selalu semangat belajar. Selalu rajin belajar, rajin belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga selalu nurut apa kata orang tua. Akhir kata dari Mish Suki Hoto, Namo Buddhaya. Sampai ketemu lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya.